Hai Bismillahirrahmanirrahim ini amatihi tatimussalihat Alhamdulillah semua Alhamdulillah dari Amarunam islami Islam Ka'fah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa mandami'ahum ihsanit ila yaw daqiyamat wa la hawla wa la quwwatayyatillah roh wishrohli shodri wa yasirli amri wa hamduh wa kudatam ihlisa niyaqlahu khali amin amma ba'adu shumateng waro alim waro ulama' wala sepuh-bini sepuh takwa masyarakat takwa agama orang yang kami tuakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa bermadat dan banjirinan juga seluruh jamaah masjid al-jabbar juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada yang bisa menyimak acara kami web streaming di facebook dan youtube kami kaum muslimin muslimat mudah-mudahan selantiasa diberikan sehat walafiat ibu sehat oke oke alhamdulillah nyatanya harus ada satu gelas oke 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 rawoh banjirinan di rumah Allah al-jabbar yang semakin cetar ya semakin kelihatan lebar muka ufah jenengan segala urusan ini tambah rancang amin insyaallah jenengan pulau berisal ini kisah es tuh ahli suargo amin semuanya amin insyaallah lupu suargo paling murdiwi sehingga muniamin radeh liutu ne jamaah sekalian kangen pulau kalemah jenengan selama saya di tanah suci ya tidak tahu kenapa mungkin ikatan batin dan teman jenengan jadi alhamdulillah walaupun tidak bisa kami sebutkan satu persatu saya jamaah ya Allah sederhana jamaah al-jabbar yang istiqomah memakmurkan rumah Allah di punparingi kata rizkini amin buku-buku lancar urusan ini adunganin jenengan buku-buku di punparingi rumah tangga ikan barokat ya ya sakit jarang mekah metina amin jenengan ebadi tindak mereka mau monggo amin insyaallah program liburan kalau ngeterakan jamaah umroh tidak mahal-mahal cuma 2,9 juta 500-400 ribu nanti bisa dibagikan barangkali ada yang kerson derek ya dari umroh maka dari kula makanya ibuku dari kula buju kula ini tapi buju kula itu kumirang ya ya jamaah sekalian ini nyantai mawan kesan ini jadi sepaneng 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 nyantai mawan ngaji ini 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 bismillah muka 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 ini yang apalagi ini ngga usah terlalu dipikir yang dibikin buat BBM Ya sudah balik bunda Sebenarnya kami takmir bersama kami yang melukis Karena kami takmir BPM muda kami terus bingung Ini kita masih bangun bersama kami Bapak kita yang muda Ini itu di sana kami mempunyai jenengan Kalau BPM mau muda Harga-harga muda berarti iman. Kalo kita yang muda Hai satu-satunya imani muda ibadai muda muka-muka jenengan rizkini muda intang suruh lo yang sulkung lepanjirkan nulung agamanya gusti Allah ibadai tambah api tambahnya gusti Allah Insyaallah Allah nulung panjirkan tidak usah khawatir ya muka-muka maon aspirasinya didengar oleh yang sana no sebetulnya ngapi-api buat nusah gawe kerusuhan jenengnya mau nunjuk rasa ini enggak masalah kok ibu-ibu nunjuk gigi enggak masalah kok kalau nanti kok ngaji ngotin iku pak ibu-ibu ini kok ngingas bengingis tibae pamer gigi kompas jadi gigi palsu yang terbuat dari emas nampu ntar Ustadz kalau badai tak ngerti belum ada jamaah rahimahullah ya mulain tema ini ya sebagai wong ditangkuti kalian teman apa apa ini ya misalnya ketemu nama wan hadirin para rawu rahimahullah oke islam adalah setunggal agama yang diribai gusti Allah jeneng sama nafal ya Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim 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 berpegang keguh beramal berkehidupan tidak memakai tatanan kandung gunan islam maka termasuk orang itu tidak pernah diterima oleh Allah Bismillahirrohim 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 diakini bahwa islam ini agama yang paling benar agama yang paling dilimai gusti Allah dia ini kalau ada yang ngelak-ngelak islam ini kurusannya yang paling penting apa makanya jenis itu tadi yang ngelak-ngelak bunyai apa? yang ingin imas ini yang ingin liru boya ini saya ingin mengikuti Ustadz Abdul Somad nanti dilecehkan Ustadz Adhidayat itu tidak ketemu aku itu tidak ketemu aku aku tambah di etra-etra lu ngkiai bunyai sekelas itu saja di lu kok cik nemeni lu itu dan hebatnya lagi ini lho orang islam itu seorang ulama besar lu bahwa ini itu seorang guru ini di Indonesia lu gimana hati mereka walaupun sekedar kilatan walaupun liburan sekolah lu ini lu ini aku 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 tapi hebatnya ini tokoh begitu datang minta maaf dimaafkan ini seorang guru tak gelap bisa dimaafkan tapi sebagai aparat harusnya ini ditindak supaya apa ada efek jerah pak harus diproses itu kenapa karena itu bukan hanya pribadi yang dilecehkan kalau pribadi enggak masalah bapak ibu kanjeng nabi itu kurang apa dihelek-helek wang kafir kenapa betul masa Allah dihelek-helek diantemi digedeng-gedeng ini kok kanjeng nabi ini sekelas kulon jenengan tapi yang paling buatan terimu ini kanjeng nabi ini dihelek-helek islami agama ini ini kok padahal ngelek-ngelek islami pak sebabnya apa yang diterangkan punya imas itu adalah tafsir al-quran ini gak percaya yowes ojo komentar ini urusan kulon jenengan masing-masing beragama punya keyakinannya sendiri-sendiri harusnya ngoten jangan sampai diviralkan bahwa ini yang tadal yang apa ngawurai ini di ceblok ini kok kadang gemes pak ngapun ten kita ini orang islam agama yang indah agama yang damai tolonglah jangan disakiti hati kami lakum dinukum wali hati panjelengan ini tipe-tipe orang yang paling toleransi pak saya itu bahkan kalau cerama di RW di kelurahan itu tidak segan-segan kok saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita enggak apa-apa ya memang kenapa kecuali kalau celaka lah kalian itu yang enggak boleh ya itu hadirin yang paling diri yang paling diri dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan islam ini lah dengan diberikan keselamatan keselamatan itulah yang hakikatnya sebuah keindahan Allahumma amin nomor kali islam rahmatal lil amin jengan munafal wa ma'arsalna ka'illah rahmatal islam itu rahmatnya itu bukan sekedar untuk sesama muslim pak bukan sekedar sesama manusia tapi bahkan seluruh alam semesta mendapat efek positif ya rahmat kasih sayangnya islam untuk seluruh alam baik alam gaib maupun alam syahadah alam nyata baik manusia maupun bukan manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman ini kok islam nah bantuan bapak kalau ini lah maka tunjukkan islam kafah kalau panjeningan islam yang dengan islam kafah itu tidak hanya panjeningan khusyuk bagus di dalam sholatnya tidak hanya bagus di dalam ibadah ritualnya tapi juga khusyuk di dalam ibadah sosialnya sehingga menyebutkan rahmatal lil amin maka dari itu islam kafah itu mencakup segala aspek kehidupan ya ayyuhalladzina amanu dhkulu fissilmi ka'affah walatattabi'u qubuati shaytan insya Allah inna hu laku madu mubin insya Allah ya ihallalina amanu orang orang beriman katus pahri siningan insya Allah untuk hulu fissilmi ka'affah islam itu sehingga ka'affah pak sehingga setugel setugel apa ini seprapat-seprapat sehingga orang yahudi ini ajak ayat ini menguntungkan ya diambil ini dianggap merugikan di tinggal tidak mulai ini islam itu dalam segala aspek kehidupan ini bermasyarakat dia pakai islam berbisnis pakai islam berkeluarga pakai cara-cara islam jadi islam itu bukan hanya ngurus jadi islam itu bukan hanya ngurus sholat subuh jangan itikaf nanti jangan-jangan panjangan itikaf tidak temukan aljabar dia sedino sedino gak gelom nyambut gawe ibunya protes pak sampai ke masjid di ka'affah ini kan islam ka'affah tidak karena islam ka'affah itu termasuk panjangan nyambut damel cari rizki ya berusaha menenteramkan hati membahagiakan anak-anak dan istri itu masya Allah itu ibadah yang luar biasa yang menjaga islam ka'affah itu untuk itu jaman sekalian untuk menjadikan islam kita ini menjadi islam yang ka'affah yang membuat hidup semakin barokah dan semakin indah maka pulang jeningan wajib menjaga islam dengan cara cici dipelajari jangan sampai wajib menjaga islam makanya panjangan keroyor-royor rawuh di masjid aljabar tinggal nong ngantui tinggal nong kasure biasanya mantun subuh panjangan yang ngincipi sari kadang-kadang malah ngincipi sarapani sarapani maksudnya ronde kedua tapi ya bisa jadi lu panjangan ngeten ini ngapun itu semata-mata dalam rangka mempelajari islam ka'affah ngapun pak ngapun pak mulanya pulang aku semakin lama semakin monde itu rasanya semakin kurang semakin ngaji semakin kurang ilmu kita makanya surah al-kahfi itu disebutkan di akhir surah al-kahfi seandainya saat lu main bumi seluruh samudera airnya dikumpulkan menjadi tinta menulis ilmu Allah menulis wawasan keislaman yang begitu luas agama dari Allah maka tidak akan mampu menyelesaikan ilmu Allah walaupun air laut itu habis seaking luasnya ilmu negusi mulanya wajib mulanya dengan mempelajari islam namun tidak ngaji dengan itu ini terus didakwahkan diajarkan karena islam itu dasarnya adalah Al-Quran makanya kanjir nabi dawe simple khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu paling ngapi paling indah hidupnya pelajarilah Al-Quran lalu ajarkan betul segi Al-Quran itu isi Al-Quran yang notabene di dalamnya adalah syariat islam itu pak ini misalnya ini biasanya Ustadz jam setiap sebulan sekali ya ngaji ahad pagi ya nah oh Masya Allah tiap ahad nih ini luar biasa setiap ahad kalau perlu monggo nanti ada lagi kajian tafsir Al-Quran supaya supaya memahamkan pelajaringan terhadap islam sehingga islam itu akan jadi benar-benar tertanam di hati pelajaringan di dalam segala aspek kehidupan oke nah yang paling penting lagi adalah amalkan ibadah menurut islam secara kafah oke yang apa sih ibadah secara kafah itu ibadah dalam perspektif islam secara kafah adalah oke yang sesuai dengan dasar Al-Quran surah al-zaryat ayat 56 wama kholaktul jinnat wal insahillah liyak kudul kunci urib puluhan jendengan itu manungso manunggaling kaulo karusim moho kuwoso oke tidak aku ciptakan jinnan manusia kecuali untuk beri beribadah sebenarnya temungi wong jowo manusia itu manungso manunggaling kaulo karusim moho kuwoso maka kemudian ada manungso manunggaling rosong bener manunggaling rosong karus kodok-kodok manungso mulanya simbuli panjeningan mantun ngaji biasa nih mari santapan rohani terus santapan jasmani mulanya pake wayang ngaji aljabar anakku mesti melok terutama si gembul masalah hijabar kita soal anak alhamdulillah Islam yang dimasukkan sebagai Islam menyangkut di dalamnya adalah ibadah adalah yang dinamakan ibadah seduaya pengendikan panjenengan saat tindak tanduk Kulau Panjenengan perilaku perbuatan Kulau Panjenengan yang menyangkut hal-hal yang dicintai dan diridui Allah baik secara lahirnya maupun baiknya panjenengan kerentek mengucap Allah ini Allah ini berarti ibadah Hai panjenengan gadah niatan sesu aku tak nong masjid al-jabarn dari kajian itu sudah ibadah walaupun dalam Islam amal kebaikan satu niat ya terlaksana maupun tidak sudah dicatat satu pahala kemudian panjenengan melakukan itu sudah menjadi 10 pahala ini kehebatannya Islam ya Oleh karena itu Imam Ibu Ruta yang mengatakan segala ucapan segala perbuatan yang sekiranya Allah cinta ya itulah yang disebut ibadah Hai nopo kemauan nampak male panjenengan ngasih nafkah ujirnya nampak mana bujirnya kok ntariman kali suaminya Oh ini pun ibadah top apa berhubung BBM muda pun jengan gasa belajar aku nggak apa-apa kok ikhlas Insya Allah itu suargom cuma masalahnya apa sendiri itu ku berhasil ya ya Bapak yang mana deh berhubung BBM muda ini lo takai belonjuan juga ibadah ini ibadah itu ibadah dimana-mana ada ibadah menuntut ilmu mencari nafkah makan minum tidur di rumah bagi yang beriman semua jadi ibadah Hai lalu lagu-lagu ngerti ini diapal ke Bu orang ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya Allah ya ngomong-ngomong aku lagi kroson ikut ini gelomba Oh ternyata ada maksud pinter pemerintah utakon Mari upacara gitu di ojo dibanding-banding ke yowes ini ngomong-ngomong diterima mawan senapik di dongak nih gampangnya ini ngonton laku sing terakhir laku nyanyi Joko tinggir umbe daud aja dibikir garai momen aku lagi krosok Oh Allah ternyata rapi muda BBM jadi karbeng kursi BBM unda aja dibikir garai kursi but gaus yang tenangan kaki masa depan karpin iku ngomong-ngomong ya Allah ternyata pulang dikoro kroso ya saya ini bentuk Pertalip 27600 sekian itu kan lumayan Pak ya muda lima-lima ngatus ini seharusnya aduk pantas begitu luar kota nih ku aduk kroso Pak ini biasanya sih iya Pak biasanya satu siusak mene kok itu mesak mene ya Allah ya itu ini ku kulau lah Daniel sing ngaputeng ngapas kali kadang mampil dan siang rombong kotak letih ya tahu campur nabok kita utek ya Allah tuh coba gini kewespo bayi sadigiana makanya kadus jeningan ini bersyukur buku-buku ibadah adalah taat tunduk patuh secara totalitas kepada Allah sedangkan jenis ibadah yang menunjukkan Islam adalah Islam yang terkait dengan ibadah mahluk ibadah mahluk teranggung dalam arkanul Islam al-khomza. Bunya Islam wa'ala khomzim syahadatu Allah ilaha ilallah wa'anna muhammadar rasulullah wa'i qawmatus shola wa'ita'un zakah wa sumur Ramadan wa hijjil bayti manis da'wa' ilaihi sadi'lah rawahu bukhari wa Muslim. Rukun Islam ada berapa? Ada lima. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Hukum Islam saya tidak mengerti. Hukum Islam saya tidak mengerti. Hukum Islam saya tidak mengerti. Selain itu berapa. Berapa yang mengerti. Ada yang diperbaiki, ada yang mengerti. Akhirnya, orang yang mengerti, di pasar ngutil, dikongsi, di rumah, dan dikongsi. maka oleh sunang giri diciptakan sebuah latihan anak-anaknya dinyanyi masya Allah pesan Islam secara kafah itu ada di situ mulanya bocah anggun bumbung jembar kalangan, bumbung padang rembulan bumbung jik urib lagunya gak ada bumbung jik urib ngilinga yang mati orang bakal pisau bali ngilinga yang mati orang isonggo domba siti sali wa salimta iman ala ahmada sali wa salimta iman wa ahmada wa ala ahmada iman wa ala ahmada wa ala ahmada wa ala ahmada wa ala ahmada iman ala ahmada intinya itu yang kedua jenis ibadah yang menyangkut sosiokultural jadi ibadah itu ada ritual ada kultural ada sosial makanya kalau jenengan coro model pake aneh ngapin ini monggo ya ndak yang penting menutup auran itu jenis kultural status abah siapa bapak abah duta abah duta 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 utusannya Allah duta duta Allah untuk memakmurkan rumah Allah abah duta pake jubah ibu yuk jenengan pake sarung ndak masalah ya wajah dilokna abah duta isu 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 dasta monggo ya itu bapak ibu itu kultural model panjeningan ini damal kopia ini aku dateng arab jenengan damal kopia ini dilira lirik dia walaupun aku sering kenalan ini indonesia 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 monggo monggo ya Allah habib muti ya berlalas itu majlis kali habib umar saking tarin kulung matur kulung ini majlisi rasulullah habib idrus alaih idrus masya Allah bilang aku lho hijak foto wongi berewok ngomong kri kabe wongi sampe wah luar biasa ini ku kultural pak kenapa wong jowo gede kengen gai kopia makanya ku paling buat seneng paling juengkel oleh enteng tiang tahanan gowo kopia kurang ajar itu kelecehan itu ini siudang mesti gai baju putih gai kopia padahal kopia ini ku saking filosofi para wali bapak kenapa disebut kopia 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 ini kenapa semakin takut kali gusti Allah kopia wong jowo kopia jadi kopia makanya biasanya kopia ini gak wani walaupun walaupun gak wani lewat untung saya ditutup enggak dia hihi why atau kemahu lu wong jBo lu ya rasu nah gimana mantel mongож semua perbuatan perkataan yang tidak bertentangan dengan syariat untuk meraih ridha ridha Allah panjenengan kagungan damel sesuai enggak dengan syariat Allah sering pak panjenengan ngapun mau punya keluarga sakinah mulai dari awal itu caranya sudah salah di gayu berampi mantra-mantra ditekaknya dukun golek dino termasuk saya ini korban gara-gara hitungan dino pak paling kuat pak tapi sayangnya bujuku saya cemburu ya dek ini cerita masalah lu I love you mama gara-gara itu salah pak gara-gara itu salah sama ini ku seloso wagi seloso ikut lulu wagi ku papat pitu nah calonmu ini songo 16 ganjil ketemu ganjil gak api leh ngunggarei bapakmu mati lana gak ganjil apa bapaknya belum sungi lu ini contoh termasuk ngapun panjenengan kok gak yuk berampi enak gedang enak beras kuning macem-macem ngapun itu yakinilah bahwa itu hanya murid-murid tradisi jawa jangan sampai masuk dalam keyakinan masuk keyakinan ini yang melanggar syariat pak kenapa kok nanam gedang gedang itu hidupnya hanya sekali gak mau mati kalau tidak menurunkan keturunan waliyahshalladina laut taraku min khalfihim zurriyata bi'afan khawfu alaihim falyattaqullaha wal yakulu kau lansadidah jadi anisa ayat 9 itu sebetulnya itu poro wali bian ini dakwah ngatuh niku pak kenapa kok beras kuning kuning ini ku koniun sing mencorong mulanya itu sana janur janur itu janur datanglah cahaya Allah dua mempelai yang akan membuat satu rumah tangga yang bahagia barokah dengan rindu Allah subhanahu wa ta'ala mulanya janur yang melengkung niku wajuk dikai godong pering nanti gak godong pering ya ratu ya niku wajah ngapunten ini hati-hati ini kepengen islamnya islam kafah membuat hidup semakin indah nah sekarang fungsi ibadah enggak sabi gak ini enggak usia ini enggak selak waktu yang luwai salih saya rapahin tapi sengarep-sengarep ya Allah mengesankan pak saya itu jarang masjid yang seperti ini kita sedulurani ya Allah ini gunyuk rukun gotong ke orang yang ini jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara bersaudara dalam hal mencari rindu Allah jangan bersaudara yang menentang agama Allah ini duluran-duluran apa ayo jugit bareng ayo minum bareng ada pak niku ini ini seduluran tapi model ini kayak narisan pak dari rumah ke rumah giliran tapi kok sengket ketiban tempat itu terus nanggap nah ini jenget tawan wal ismi wal uduan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan nanggap 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 ya Allah si bapak mending krang si ibu sembujung nanggap nanggap insyaallah bukanku barok fungsi ibadah adalah kebutuhan asasi yang tadi sudah disebutkan adzaryat 56 bajing sarana meraih kesempurnaan iman dan takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ini kecil-kecil ya editan saya gak kesimpan ini meraih kesempurnaan iman dan takwa ini ada di surah al-imron ayat 997 ajeng dan malih menyalurkan fitrah kemanusiaan di surah al-rum fitrah tallah ilati faturan nasa alaiha jadi islam itu fitrah nya Allah pakem jauh gampang aneh ilmu pedalangan ilmu wayang wayang ini pakem yang ada dalang caranya dalang bisa ada caranya lakon-lakon gandengan yang ada sindinya barang gara-gara orang gara-gara gak sedap ya pak ya wayang terus lakon ya rasak ya pada ceramah yang lakon itu ceramah kok garyan sini -sini kayak ngapong yang kata ngaji kok kuyonan Insya Allah betul kuyonan kok buka-buka ya kuyonan tapi ya ilmiah sederhana tak berbeda kata mendekatkan diri kepada Allah di surah Al-Baqarah ayat 185-186 cara minta pertolongan bagaimana enggak indah ada masalah apapun kelanjirkan matur dan Allah makanya ayat singkul Allah wa minal laylifat hajjad bihina fila talak asa ayyab adhaka rabbuka maqaman mahmudan ini masalah ini ku laporin curhatin gusti Allah ibu-ibu jangan ke media sosial malah tambah sial maki ya Allah bujuku udah dibangtoyam tiga lebaran enggak pulang-pulang langsung disaingi karusin komentator kayaknya media sosial itu tambahan me tiga lebaran bujuku malah gak balik kecantau luna maya ya luna maya yosofiala juga seakar penjenikan ternyata bapak-bapak pergi gaul ya Allah usia boleh tua semangat muda luna maya yosofiala juga mana tahan ya tahan yuk ya 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 kan ibadah juga menghidupkan rohami ya hati yang gundah gulana dengan ibadah itu menjadi tenang Ini akhir surah Al-Fajr Ya ayat Tuhan nafsul Irji'i ilarabiki Ini masalah ini Tenang hatimu Cara ini apa? Balik orang gusih Allah Irji'i ilarabiki Dengan cara rilba dan dirilbahi Menerima takdirnya gusih Allah Jangan bisa saling Nah ini pun Insya Allah Termasuk menjadi hamba Allah Yang dimasukkan dalam kebahagiaan Yang ditinggai dengan surga Allah Allahumma Sebagai tanda Seorang mu'min yang mutakin Ini komitmen terhadap syariat Islam Antisaya 59 Arti Allah Wa'afi'u Rasul Wa'ulil Amri Mingku Taat kepada Allah Taat kepada Rasul Dan ulil Amri Pemerintah Yang sekiranya Tidak berdekatan Dengan aturan Allah Dan Rasulullah Al-Fajr Berikutnya adalah Kecintaan terhadap Allah Al-Ibron ayat 31 Al-Ibron ayat 31 263 La shariqa lau wa bidhariqa umir tuwaan awalun muslim Nah sedikit Hadirin rahimahkumullah Waktu ini masih banyak ini ya Sampai segini aja Nanti kapan-kapan Mengapa kita harus ibadah Bagaimana syarat-syarat ibadah itu Diterima oleh Allah SWT Bagaimana rasanya Iman dan ibadah tulang jendengan Bisa membuat tulang jendengan Semakin tenang, semakin nyaman Benar-benar Menemukan manisnya Iman di dalam kehidupan Sehingga ibadah Pulang jendengan itu panggilan Kebutuhan, bukan sebuah kewajiban Ibadah itu kewajiban Akhirnya apa? Tertekan Makanya modelnya Shalatnya shalat kilat khusus Cepet-cepetan Sekedar menguburkan kewajiban Tapi shalatnya khusus Kita punya kebutuhan Wasta'inu bissobri Wasolah Tinggi golek pitulungan Gosti Allah Mula ini kenapa shalat itu diwajib Maka surah Al-Fatihah Karena Al-Fatihah itu tujuh ayat Kenapa kok tujuh? Itulah tujuan hidup Kulonjendengan Ini cara bahasanya Jawa Tujuh nukup itu Pirati gigi golek pitulungan Pangeran Kata-kata 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 Faktabiru Yaulil al-bab Ibroh pelajaran Kaki kulonjendengan Kenapa Siji kok disebut Setunggal Saestu Tuhan itu Tunggal Kenapa kok kalih Wah ngurib Ini kok isinya kalih Termasuk ceramah Ini kok kalih Dan aku ceramah Aku ceramah Aku ceramah Aku tidak ada jamaah Hadirin cagak-cagak aljabat Wah nikah nih Kalau saratin Amang kalih 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 Sinten Artinya Mulanya kehidupan Berbangsa Bernegara Kenapa Bendera Hanya dua Karena ada Hablumina Termasuk Ngeten Ini ceramah Walaupun Panjirin Semangat Hidupnya Semangat Tapi aku Kudung ngerti Nah iku Sgering-gingan Sikile Apa Anas Bokong Mula Sampai Baik Pengertian Sesama Insan Agar hidup Ini Mencapai Kebahagiaan Kenapa Kita harus Ibadah Lajeng Masih ada Lagi Apa Sarat-sarat Diterimanya Ibadah Dan nanti Pada Akhirnya Kulajirin Akan Mencapai Ma'rifatullah Ini Kulang Rangkum Saking Syekh Ibnu Attaillah Alaskandari Saking Kitab Ahikam Saya Saringkan Dari Kitab Ada Kitab Kitab Saya Ambil Saya Rangkum Untuk Kita Kaji Bersama Ini Tentunya Kitab Warna 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 Warni Yang Mesti Layar Tancap Kalau Sebelum Kita Tutup Ada Yang Ditanyakan Atau Disampaikan Beri Sambil Perkenalan ada yang tanya itu perwakilan pertanyaan diwakili kalau melihat sabda Rasulullah berarti kan mengandung indikasi makna tersirat bahwa ibadah yang kulajin dengan melakukan itu sebetulnya secara nurani sudah bisa kita rasakan artinya bisa kita ketahui namun demikian kulajinannya tidak boleh kemudian merasa sombong merasa GR merasa baper rumah saku Allah bunuh hatiku tidak harus begitu jadi bener-bener kita rasakan makanya jangan merasa sok suci artinya apa walaupun kulajin dengan barangkali dengan ibadah kulajin dengan dapat merasakan adanya ketentraman kebahagiaan kenyamanan dalam hati kulajin dengan tapi tidak kemudian merasa kemudian menusul itu menus-menus orang kroso padahal kulajin dengan kaki antus tetap 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 seorang imam ghozali ini kepengen datiwong sing sempurna nyedik karo sing moho kuwoson itu eleng-eleng keburukanmu lupakan kebaikanmu walaupun terasa sebetulnya pak jadi sebetulnya bisa apakah bisa diketak? bisa karena itu ada di dalam diri kulajin dengan tidak kemudian dipamer-pamerkan aku sholat aku tenang aku enggak sholat luhur setengah jam setengah jam sama ngimami mereteli pak maka ini benar-benar bisa dirasakan apalagi kalau sudah ke tanah suci begitu milah ka'bah itu enggak ada yang enggak menangis padahal dilihat potongannya sekimpat sampai tower zam zam kan jauh tapi subhanallah termasuknya ini lho pak ya sembarangan lho pak dan gua ngaji paling lima olah serong puluh menit ngaji rutin itu tafsir hadis ini ini kemana setolah-setolah ini jangan kok anteng nah ini bongkur uangnya boro aku ya raro berhubung di kisah pun siang sudah diwakili pak duta oke yang tanya makanya bisa lihat di youtube kami di anajah tv juga di facebook kami di anajah channel ini jenikan taksih kirang merengakin suanteng pulau atau di suara muslim 93.8 FM atau di suara muslim tv ya di youtube suara muslim tv setiap hari Senin jam 7 malam dalam acara hazanah rumah tangga di suara muslim tv sejak kepingin mali ya mau ngomong diundang caranya burinnya kok promosi oke gak tanya kemauan beri buatan baru kahibun gak buntin kalau saya campur dengan bahasa jawa karena saya kepingin datang panjir kan itu tawadu pulangnya kursi ini sungkang tapi untuknya kok ini salis kursi panas oke dari Singapura dengan kata buki-buki Allah Ridho semakin kuat iman semakin sembuhnya islam dan menjadi islam yang kafah Assalamualaikum twatish Ya Allah Ya Maaf benak-benak artinya yang sulha lipahkan rahmatmu kepada kami dengan rahmatmu ya Allah Rambuni dosa-dosa kami dosa-dosa kejuaraan kami terimalah tauban kami dengan kau terima taubat kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami, amal soleh kami yang dipinggai dengan Islam yang kafah mungkin mungkin sebuah yang terserahkan hidup lebih barakah, hidup lebih indah terutama jamaah pengajian di masjid al-Jabbar memberikan kami semuanya yang hafir ya Allah ahli ilmi, ahli khairi ahli kurhan, ahli sunnah ahli siha, ahli abiah ahli rizq, ahli halalat al-Babarakat, ahli ziyarat al-Makkah, wal-Madinah ahli karamat, wal-Istiqamah ahli husnil khatima rabbana adina bit dunia hasana wafil akhirati hasana wafil adab al-Naw wa sallallahu ala muhammad wa alayhi wa sallam walhamdulillahi wafil alamin subhanakallahum wa bihamdika wa shahadu ala ilaha wa sallam wa atuh bi raih wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh